Catatan Pinggir 1, Gunawan Muhammad Kumpulan Fokus Kita dan Catatan Pinggir dalam Majalah Tempo 13 Maret 1976 sampai dengan 12 September 1981 Penerbit PT Pustaka Utama Graffiti, cetakan pertama tahun 1982 Pada bab pertama ini saya akan memulai dengan tulisan berjudul Toko Siapa mencintai Toko? Toko wayang ini buncit, matanya melototolol, mulutnya mencuat lebar bak paruh burung pelikan Ia pendek di bawah normal, yang lebih malang lagi bila semar gareng Petru dan Bagong berada di pihak yang baik-baik Maka Toko selalu ikut di pihak yang salah dan kalah Tapi pencipta lakon yang kreatif bisa saja menampilkan Toko secara lain Misalnya Kisiswo Harsoyo dalam lakon Wahyu Purba Sejati Naskahnya terbit di Yogyakarta tahun 1962 Dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam buku On Throne of Gold dari James R. Brandon Dan Pangdam Guritno pada tahun 1970 Dalam Wahyu Purba Sejati ini Toko bekerja untuk Raja Dasar Sukma Yang sebenarnya adalah Ruh Rahwana dan Bega Sukma Yang merupakan Ruh Indrajit, putra Rahwana yang dulu gugur dalam medan perang melawan Rama Di bawah ini ringkasan dan salinan bebas dialog antara Toko dan Sang Hamba dengan Bega Sukma Sang Pangeran Kok ada perubahan dalam sifatmu yang suka perubah-ubah itu Kalau paduka melihatnya begitu memang begitulah Jawabanmu tak menyenangkan aku, aku tak paham Menyenangkan paduka bukanlah urusan hamba Tugas hamba bagi kerajaan mengharuskan hamba untuk bicara terang-terangan Dan bila itu tak menyenangkan paduka atau baginda Hamba hanya akan bicara bila dititahkan Kok kau lah penasihat tertua dan paling disayangi Tugasmu untuk berbicara kepada Sang Raja Tapi beliau tak mau mendengarkan, itu tak usah kau risaukan kok Hamba tak bisa untuk tak merisaukannya baginda Baginda serakah dan selalu begitu Hamba tahu bahwa itu salah Dan bahwa hamba harus mendesak Tapi hamba penakut paduka Ayah paduka begitu mudah memerintahkan hukum mati Maka hamba hanya bicara sekali lalu diam Kau keterlaluan kok Raja meminta nasihatmu Tapi ia tak harus menurutinya Tugasmu adalah patuh Meskipun hamba hanya pelayan Hamba punya yang namanya cita-cita Seperti orang lain Mengharapkan kehidupan sempurna di dunia Dan setelah itu mati Nah siapa yang tidak bersimpati dengan togok disitu Ruhnya ternyata lebih berbudi ketimbang ruh Rahwana Seperti Semar Ia ternyata lebih bijaksana ketimbang orang atasan Barangkali karena ia bagian dari saksi sejarah yang sebenarnya Mereka yang dikecewakan oleh dinasti demi dinasti 14 Agustus tahun 1976 Gunawan Muhammad Catatan Pinggir 1 Oke seperti biasanya Kalau menurut kalian video ini bermanfaat Silahkan like dan subscribe channel ini Namun Kalau video ini penting untuk diketahui Silahkan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Beri kritik dan saran Pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh